Jadi benar-benar pembelahan mereka itu, seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong. Di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan, kok nggak imbang pengacaranya? Yang hadirin semua pengacara pecegara top, yang sudah puluhan tahun berperkara, yang di sana Repri Harun nggak pernah bersidang. Pengacaranya kosong berapa itu? Kosong satu. Mulia Lubis cuma konsultan, Anda bisa lihat betapa hancurnya pembelahan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan rakyat disogok dengan bansos. Terus, kalau SAMI jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan lima masyarakat dari tiap kabupaten, penerima bansos, terutama yang berpihak. Bawa KMK ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Roke Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo. Sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum, dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog. Sama etika, sama Romo, ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelahan mereka itu, seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong. Jadi jangan nangis kalau kalah. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.